Denetalia external yang terdiri dari monpubis yang berbentuk kebantalan lemah di atas simpisis pubis. Kedua, labia mayora dan labia minora yang berbentuk lipatan kulit yang melingkari vestibulum dan menutupi bagian depan uretra dan pagina. Yang ketiga, klitoris, berbentuk masa kecil jaringan ereksi. Prenium, terletak pada daerah di atas pagina dan anus. Kelenjar skin, homolog dengan kelenjar postat pada laki-laki, menghasilkan mucus, terletak di kedua sisi lubang uretra. Kelenjar batolin terletak di setiap sisi lubang pagina. Mereka mengeluarkan cairan yang membantu melumasi pagina. Genetalia internal Genetalia internal terdiri dari opum. Opum berfungsi sebagai menghasilkan telur. Yang kedua, tuba palopi. Tuba palopi, peristiwa yang terjadinya di tabung uterus. Uterus adalah tempat berlangsungnya menstruasi dan perkembangan janin. Yang keempat, serpik. Serpik adalah bagian leher rahim yang sempit. Tulang panggul dibagi menjadi empat, yaitu tulang dua, tulang koksi, tulang kokses. Koksi dibagi menjadi tiga, yaitu ilium, isium, dan pubis. Ilium dibagi lagi, pertama kristal iliaka dan spina iliaka. Spina iliaka interior superior, spina iliaka interior inferior. Spina iliaka posterior superior, spina iliaka posterior inferior. Dibagi lagi, yang pertama kristal iliaka. Ini yang nyebolongnya, pamen obturatorium. Ini acetabulum, pina istiadica. Lagi, yaitu rumus superior, rumus inferior, arpus albis. Lagi yang pertama, kromotarium, yang menonjol. Yang bolong-bolongnya disebut poramina sacralia. Terdiri dari tiga sampai lima tulang, bisa melebar. Dibagi menjadi tiga, yaitu artikulasio sacroiliaka, simposis pubis, sacrofosilius. Dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor bisa disebut dengan pelvis, letaknya di atas linia terminalis. Dan fungsinya untuk menyongkong abdomen. Pelvis minor bisa disebut juga dengan trupelvis, letaknya di bawah linia terminalis. Dan berfungsi untuk menyongkong organ reproduksi. Selanjutnya, otot panggul bagian luar, yaitu muskulus yang berada di sini, yaitu muskulus spiner ekstrium. Dan muskulus bulbukarvenius, yaitu yang melingkari pagina. Yang kedua, muskulus pernia, transporsusipalisis. Yang ketiga, otot yang melingkari pagina bagian tengah. Dan anus, ada muskulus koksigius. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ada empat, yaitu ginecoid, android. Yang ketiga, antropoid. Dan yang keempat, yaitu platipoloid. Panggul yang pertama, yaitu ginecoid. Bentuk panggul ginecoid tepat seperti lingkaran. Bentuk panggul inilah banyak ditemukan pada wanita. Dan 41% wanita memiliki panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginecoid ini, spina estiadikanya itu tumpul dan tidak menonjol. Serta antispubisnya membulat. Lalu yang kedua, yaitu panggul android. Bentuk panggul ini mirip seperti hati. Lalu bentuk sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung. Serta spina estiadikanya lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Sedangkan pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit persalinan. Dan bentuk panggul yang ketiga, yaitu antropoid. Bentuk panggul ini hampir mirip bentuk segitiga. Lalu, dia metatrans terbesarnya yaitu presterior terdekat sakrum. Lalu, seprina estiadica tidak menonjol. Panggul antropoid ini biasanya lebih sering ditemukan pada laki-laki. Namun, ada juga ditemukan pada wanita. Cenderung dimiliki oleh wanita yang lebih tinggi dan besar. Dan yang terakhir yaitu bentuk panggul plativoloid. Bentuk panggul ini hampir mirip seperti oval. Lalu, diameter trans fatnya lebih besar daripada diameter antroposteriornya. Dan bentuk sakrumnya cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik itu di wanita maupun di peria. Dispensia spinarum Dispensia spinarum merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca inferior dan exterior. Nomor pemeriksaan spinarum yaitu 23-26 cm. Nah, selanjutnya yaitu distansia cristarum. Pemeriksaan pemeriksaan ini di bagian crista iliaca, dextra, dan silistra. Jarak normal pemeriksaan tersebut yaitu 26-29 cm. Selanjutnya, konjudakta eksternal. Pemeriksaan dari ujung simpisis pubis dan ujung prosesus kinosis ruas tulang libeal kelima. Normal pemeriksaan tersebut yaitu 18-20 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!